ke bagian sini ya bro ya oke kita tanjepin gini oke yang lama kita biarkan dulu tersini coba kita untuk kunci kontak on dulu ya bro nah ini udah menyala ya bro jadi untuk speedometer sudah menyala dan kelistikan sudah normal teman selamat menikmati kita masukin kunci kontak dulu ya masukin kita kunci kontak on dia tidak mau menyala mungkin kalian akan panik ya bro ini kenapa nih gue tiba-tiba gak nyala sebelumnya gue pake nyala apa konset atau gimana oke kali ini gue mau info ke kalian kalian bila kalian mengalami masalah seperti ini speedometer kalian mati total tidak ada tidak ada biasanya ada petunjuknya high body ya bro ya untuk on itu dan lampu disini kalian yang gelip-gelip kalian gak suka takut atau panik ya bro ya jadi solusinya gimana kalian mati dulu kunci kontaknya oke kalian langsung buka bagasi motor kalian ya bro ya kalian buka dulu bagian jok kita tersin aja oke yang kita harus kita lakukan bila kunci kontak dinalakan dan mati total kalian cek dulu untuk bagian yang akinya bro apakah terpasang dengan sempurna atau enggak oke disini untuk kutub negatif dan positif aman ya bro ya untuk aki juga terpasang dengan benar oke langkah selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah apa oke disini ada namanya screen bro atau yang disebut dengan pengaman kelistrikan jadi untuk pengaman kelistrikan di motor fiction air itu kalian harus perhatikan bagian ini bro bukannya ini ya bro ya tapi bagian yang ini nah disini ada namanya screen utama nah kalau kalian masih bingung yang biru ini apa sih yang ini adalah screen spare atau cadangan jadi ini untuk cadangan bila kita mengalami namanya screen putus coba kita cek dulu ya bro ya caranya gimana nah disini kan seperti ada pengunci begini kalian tekan aja tarik oke disini ada keterangannya untuk screen nya itu 15 ampere bro coba kita cabut ya bro oke kita cek nah seperti kalian lihat disini untuk screen nya ini kalian bisa lihat ya bro ya disini screen nya meleleh atau putus nih bro jadi kalau screen putus ini membuat kelistrikan motor jadi padam bro jadi nggak nggak ada yang namanya harus menuju ke kunci kontak gitu bro dari aki jadi solusinya apa solusinya kita harus danti ini screen bro kalian nggak usah panik screen ini murah kalian cari aja di toko 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 bengkel bengkel atau toko otomotif ya bro ya banyak bro tapi solusi dari gua kalian cek dulu bagian ini kita lihat dulu kita lihat dulu bagian ini apakah berfungsi atau nggak oke kita cek dulu agak keras nih bro untuk bagian spare nya agak keras gua skip ya bro ya oke ini udah gua tarik dan disini kita cek masih bagus nih bro kita lihat masih bagus ya bro ya coba kalian sandingin disini yang sudah putus screen nya dan disini yang masih bagus oke untuk screen motor itu usahakan kalau saran gua ya kalian usahakan yang namanya screen yang bagus ya bro ya jangan beli yang murahan karena ini menyangkut kelistrikan motor dan pengaman dari kelistrikan motor kita oke langsung aja kita coba tanjepin ke bagian sini ya bro ya oke kita tanjepin gini oke yang lama kita biarin dulu tar sini coba kita untuk kunci kontak on dulu bro nah ini udah menyala ya bro jadi untuk speedometer sudah menyala dan kelistrikan sudah normal kembali bro jadi kalian gak usah panik kalian cek dulu bagian dari nanofusion atau screen ini ya bro ya nah setelah kalian cek dan kalian ganti yang screen barunya maka akan menyala kembali kita nyalain mesin coba oke juga berfungsi normal itu ya tidak ada kendala jadi sudah aman lagi untuk nyeselkan motor oke oke kalau sudah ini nah gua mau tips juga buat kalian jadi bila kalian ada sempat misalkan screen yang tadi ini kan rusak nih bro kalian ganti lagi aja dengan screen baru jadi kalian taruh di bagian sini lagi nah kemarin gua udah beli di online shop banyak ya bro ya kalian cari aja yang screen yang floser yang atau yang bagus nih bro kalau yang bagus dia ada lambang tulisan angkanya ini terlihat jelas jadi ada tulisannya warna putih nah gua beli yang 10 ampere sama yang 15 ampere jadi ini gua buat jaga-jaga aja ya bro oke ini yang 15 ampere disini ini nah ini gua beli online bagus juga nih bro kalian beli yang bagusan aja untuk motor kalian oke kalau sudah kalian taruh di spare yang ini nih bro kalian taruh disini lagi kalian masukin gini jadi ini sebagai cadangan bila mana nanti ada kerusakan yang sama ya bro ya jadi kalian sudah prepare untuk kelistrikan motor anda ya bro kalian beli ini aja satunya sekitar 2.500an jadi kalian beli 10.000 udah dapet 4 kenapa gua beli yang 10 ampere ini jadi buat motor charisma gua karena fiction R ini hanya memakai yang 15 ampere untuk kelistrikannya ya bro ya oke paling itu aja tips dari gua bagi kalian yang suka dengar video gua boleh di like komen share and subscribe thank you udah nonton video gua dari awal sampai akhir ya bro ya and see you in the next video bye 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 bye